Hajar Timor Leste di kualifikasi Piala Asia U20 2025, tim nasi Indonesia U20 masih menyisakan pekerjaan rumah. Tim nasi Indonesia U20 semakin dekat ke putaran final Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara mengalahkan Timor Leste pada laga kedua Bobak Group F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Madia Jakarta 27 September 2024, pelatih Indra Safri tak membuat banyak perubahan. Hanya Mesel Hamzah yang menggantikan Mopli Hidayat sebagai pemain inti. Keputusan pelatih asal Sumatera Barat itu sejatinya dapat dimengerti. Walaupun jadwal terbirang padat, penggawa utama tim nasi Indonesia U20 perlu meningkatkan kemistri di lapangan. Hasilnya pun tentu bisa ditebak, Doni Tripa, Mungkas, dan kawan-kawan tak mengalami banyak kesulitan dan berhasil menang 3-1 atas tim berjuluk dari Singsan tersebut. Walau kemenangan berhasil diraih, tim nasi Indonesia U20 taluput dari celah. Masih banyak pekerjaan rumah dari pertandingan perdana yang belum tuntas sepenuhnya di laga ini. Masalah penyelesaian air sepertinya terus mengantui tim nasi Indonesia U20. Walau tak separah laga perdana, James Raffan dan kawan-kawan masih kerap melewatkan peluang. Seperti dilansir dari lapang bola, tim nasi Indonesia U20 membuat 20 tembakan di pertandingan ini. Namun dari 9 tembakan yang mengarah, hanya 3 saja yang berbuah gol. Dalam pertandingan menghadapi lawan yang lebih sulit, membuang kesempatan adalah haram hukumnya. Yaman yang akan dihadapi di laga pemungkas grup akan jadi ujian sesungguhnya. Walaupun selalu kalah, Timur Leste melanjutkan catatan selalu mencetak gol ke gawang tim nasi Indonesia U20. Rekor tersebut dimulai di Biala AFU 20-20-2024. Seperti saat ini, Timur Leste mampu menghentikan rekor clean sheet ikram Algi Pari. Louis Vigo berhasil mencetak gol hiburan ke gawang tuan rumah, ini sekaligus menunjukkan masih ada kelemahan di pertahanan tim nasi Indonesia U20. Kecepatan lawan masih jadi momok menakutkan yang belum ada solusinya. Tim nasi Indonesia U20 menunjukkan dominasi berlebihan saat melawan Maladewa. Kala itu, mereka unggul hingga 87% dari lawannya. Namun, dominasi serupa tak bisa kita nikmati kemarin malam. Kadek Ariel dan kawan-kawan melakukan lebih banyak salah umpan ketimbang sebelumnya. Salah satunya, saat Mesel Hamja setelah memberi umpan di area sendiri, alhasil Timur Leste bisa langsung membuat serangan cepat dan mencetak satu-satunya goa mereka.